Intro Itu kita hanya melihatnya memang dari hubungan kita gitu ya Ya mahasiswa kita sendiri Ya karena kan kalau kita di farmasi itu memang banyak sekali praktikum mbak Belum lagi harus bikin laporan Buat besok lagi belajar praktikum berikutnya gitu ya Kita lihat memang pasti banyaklah bebannya Tapi kok ternyata ada yang santai gitu ya Santai tapi nilainya bagus gitu ya Ada yang dia nilainya bagus tapi galau gitu Ada yang nilainya jelek tapi dia juga kayak burn out Tapi dia nilainya segitu-segitu aja misalnya gitu-gitu Dari situ sih awalnya Kenapa kok beda-beda ya gitu Mungkin diterlepas dari IQ dan sebagainya gitu ya Terus ada juga ternyata anak-anak juga yang Sugitu sibuknya masih mau melakukan aktivitas organisasi misalnya gitu ya судak Joy Có, syarat의 stephan Ở? Busung 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 Kalau dalam paper ini, jadi urutannya itu dari C, ada yang CC, mungkin bisa dibaca ya, ada yang CC, ada yang CT, ada yang TT. Karena kalau di gen kita itu kan berpasangan ya, setelah kita korelasikan dengan kuisioner, yang punya T itu dia lebih rentan terhadap kejadian stres gitu. Sedangkan yang CC itu yang orang normal lah ya, yang normalnya seharusnya memang C, itu dia lebih kuat terhadap paparan stres kehidupan sehari-hari. Jadi kalau yang punya T, baik itu CT maupun TT, padahal kan paparannya sama ya paparan stresnya, tapi respon dia berbeda gitu, lebih mudah stres, lebih mudah galau misalnya. Ternyata anak-anak ini, maksudnya orang-orang sujek-sujek ini orang Indonesia gitu ya, ternyata seperti itu. Dan apa namanya, kemampuan dia untuk resisten terhadap stresnya sangat rendah gitu kan berarti ya, sedikit-sedikit galau gitu kan berarti bingung harus gimana gitu, anxiety. Misalnya kalau ini sih kita nggak lihat ke anxiety ya, cuman mungkin ke depannya kalau tidak di-maintain dengan baik, mungkin bisa ke anxiety misalnya. Kedepannya saya, kita inginnya memang untuk bahan screening ya Mbak Yas, kejadian keren-keren dia terhadap stres. Ini juga, kita juga ke dia, rekan KMN juga ada yang membuat aplikasi untuk mengukur stres ini, Bu Hirma namanya. Cara dia mengetahui bahwa dia memiliki kecenderungan ke arah sana gitu ya, dan ternyata kalau dikonfirmasi ada perubahan karyasi genetik tadi, dia bisa lebih aware gitu ya. Lebih apa ya, oh saya tahu saya kemampuan untuk menahan stresnya seperti sampai sini gitu ya. Misalnya dikasih beban terlalu banyak, itu malah jadi bilang konsentrasi misalnya, atau bahkan jadi ke arah penyakit. Jadi sebaiknya dengan itu dia tahu batasan untuk dia sampai mana, mungkin bisa dipecah misalnya pekerjaannya, atau diberikan waktu yang lebih lama misalnya gitu ya. Atau kalau misalnya dia bekerja sendiri, itu bisa diatur ritmenya seperti apa. Terima kasih telah menonton!